Assalamualaikum kakak semua, perkenalkan nama saya Ainun Hamidah, panggilan saya Ainun, alamat saya keradenan gang 3 jalan pelita 1. Pekerjaan saya ibu rumah tangga juga sebagai mitra GB Club Beauty. Latar belakang saya dari keluarga yang kurang mampu, dan saya dibesarkan oleh ibu saya. Ibu saya itu ibu tunggal, yang dari kecil ngurus saya ya. Dan juga saya aslinya dari gamar, gamar pekalongan, saya di sini tuh ikut suami dari tahun, berarti dari tahun 2018. Bisa dibilang single parent, tapi belum. Kalau ibu saya, dari dulu sih sebenarnya kayak buruh biasa mbak. Dari kerjaan jadi pembatik, penjahit, juga kadang jualan es keliling. Adik saya sekarang berarti kisaran tahun 2023 sama 2025 berarti 18 tahun. Empat saudara tadinya, tapi pas saya umur 18 tahun, kakak saya meninggal. Jadi kita masih ada tiga, saya sekarang yang pertama. Kalau bangun pagi itu, pasti ada aja ya yang namanya ibu rumah tangga. Kayak cuci piring, masak, entah itu. Pokoknya walaupun gak masak kan ngurusin anak, mandiin anak buat berangkat sekolah. Ya kayak umumnya kayak gitu mbak ngurusin suami gitu. Kalau siangnya itu saya kadang nge-left, dan juga kadang langsung packing. Dan juga kadang urus-urus kerjaan lainnya sih mbak. Malamnya kadang nge-left lagi, kadang ya gantinya sama adik saya sendiri. Kalau pertama kali itu tuh pas bu bosnya sendiri ya, bu Desi nge-add saya Facebook. Akhirnya kan muncul di brand saya terus mbak ya, di Facebook. Terus saya kepoin, kok banyak banget pake tanya. Kan dulu saya udah online, ini produknya apa ah, kok skincare. Saya dulu emang masih, skincare itu gak begitu tau ya. Akhirnya saya kepoin semuanya, Facebooknya di Bu Desi. Akhirnya saya tanya-tanya gitu. Awalnya tuh itu sih, yang bikin penasaran kan kok orderannya penyakit banget. Produknya apa sih gitu. Kalau dari pertamanya, itu kan karena kepoin. Terus kedua karena yang namanya saya, saya tuh ngejarnya juga cuannya juga mbak ya. Karena buat kebutuhan. Akhirnya saya coba beraniin, ngajuin. Saya kira kan, saya mau awal-awalnya kan member dikira. Tapi kan belum tau persyaratannya. Ternyata kok segini, apa bisa. Terus kata Bu Desi nya, gabung reseller dulu aja. Gabung reseller di mbak Zizi. Pertamanya kan saya resellernya mbak Zizi. Kayaknya hampir berarti 3 bulan, 4 bulan jadi reseller. Setelah jual, saya bukannya pake dulu, tapi jual itu enggak. Karena saya kan karena kebutuhan jadi jual dulu. Akhirnya tapi tetap saya pake. Jadi pemakaian juga saya coba. Testing juga sih mbak. Sebagus apa sih gitu. Jadi kita buat jelasin ke customer, itu kan pasti tau ya. Itu manfaatnya kayak gimana, bukusnya kayak gimana. Karena saya percaya mbak, apa yang saya jual itu pasti bagus. Sebenarnya kayak gitu, apalagi kan kalau testi-testinya juga real semua. Real semua jadi bagus semua, ya saya tetap pake gitu. Enggak cuma asal jual aja itu. Enggak. Untuk hasilnya itu, ya buat makan sehari-hari, juga bantu keluarga, bisa buat tabungan masa depan anak-anak. Juga kalau aset itu aku tuh lagi, kalau aset itu kayak paling masih perhiasan gitu. Terus HP karena kita buat upgrade, buat nge-live juga. Manfaatnya kan kayak gitu. Terus kalau sebenarnya saya tuh buat muter-muter aja sih mbak uangnya itu. Tapi kan akhirnya kan keluarnya itu sekarang asetnya. Sekarang alhamdulillah udah mau bangun rumah. Kalau masa sulitnya itu ya pasti sebelum nikah sih mbak. Sebelum ketemu GBSD itu kayak buat cari makan itu emang sesuap nasi itu emang susah. Kayak kerjanya itu harus double-double gitu lho mbak. Dulu itu masih kecil itu. Masih kecil itu kadang saya berarti 4 SD. Dari 4 SD udah kerja sih. Sekolah, abis sekolah, pulang sekolah itu, itu kerja. Kayak packing es, es bener kayak gitu. Nanti kalau udah satu jam itu, per satu jam itu seribu perak. Kadang bisanya dua jam. Kadang bintusin selondok. Kan dulu kan selondok masih pada suka ya. Itu packing kayak gitu sih. Dewa saya itu masih berkelana kerjanya mbak. Jadi penjahit, terus batik juga bisa berangkat kerja batik. Pokoknya kayak itu sama merantau, merantau ke Malang. Ya deketan Malang, Tanggerang, Pembatik. Penjahit juga pernah di Cikarang. Juga di situ. Itu juga ibu juga. Sama aja kerjanya double-double. Samping susahnya. Apalagi kan saya sekolah, adik sekolah. Udah kan tanggungannya banyak juga mbak ya. Kalau dulu itu berarti ya buat makan besok aja itu kayak masih mikir gitu loh mbak. Kayak kadang pernah satu kali sampe saya itu inget ya. Ibu saya tuh bilang, ini gimana? Udah gak ada uang. Gak ada uang sama sekali mbak. Itu tuh pas saya udah kerja sih. Udah lulus SMP. Tapi saya karena masih percaya adanya Allah ya. Itu saya, apa namanya, jualan online. Awal-awal jualan online. Itu tuh akhirnya ngeluh kayak gitu. Akhirnya udah bu, gak apa-apa. Pasti besok tuh bakalan ada. Ternyata beneran ada orderan online gitu. Emang udah dari dulu saya tuh online gitu. Kayak keingetnya itu sampai sekarang itu. Kayak ngebekas banget kalau jaman susahnya itu. Kalau tanpa bapak itu sebenarnya ya gimana mas ya? Ibaratnya cinta pertamanya anak perempuan. Tanpa ayah itu kayak ibaratnya kapal tanpa nakuda. Jadi dulu tuh emang kehilangan arah banget. Gak ada bapak. Apalagi ibu tuh kayak orangnya itu kayak pediem banget. Apa-apa gak selalu cerita mbak. Pokoknya kayak jaman itu tuh kayak susah banget. Gak ada bapak itu kayak mau makan susah. Pokoknya intinya itu kayak pokoknya sedih banget kalau mikirin yang dulu-dulu mas. Kalau soalnya emang pernah pulang. Cuman kan posisinya udah nikah. Buat ibu. Mak turnua sangat. Udah besarin Inun sampai sekarang. Sampai sekarang pun kalau apa-apa Inun tuh minta doa banget sama ibu. Meskipun suami itu nomor satu. Tapi Inun juga bakalan. Pokoknya udah terima kasih banget sama ibu. Udah gedein Inun sampai sekarang. Udah sabar banget sih ibu saya. Harapan buat adik pengennya itu biar jualan online juga semuanya. Biar meskipun masih kuliah. Biar bisa ambil kerja. Tapi enggak. Enggak apa namanya. Juga harus fokus sama sekolahnya. Biar dapat meskipun online shop. Online shop juga dapat pekerjaan yang layak juga. Meskipun online shop itu emang nomor satu sih. Membantu semuanya. Buat suami. Terima kasih udah sabar sama Inun. Kadang emang beda pendapat. Tapi akhirnya emang satu jalan semuanya. Terima kasih udah support usaha. Buat masuk ke GB Glo Beauty. Karena kalau enggak ada suami. Modalnya itu emang dari suami semuanya. Itu dari itu. Dari. Apa. Mas Kawin mbak. Oke. Mas Kawinnya saya jual. Buat modal. Udah terima kasih banget buat suami. Suami udah sabar banget sama saya. Kalau bersyukurnya emang bersyukur banget sampai ibaratnya kayak saya tuh saya masuk uangnya berapa. Saya harus amalnya berapa. Saya emang perincinan kayak gitu. Saya masuknya berapa. Saya pengeluarannya ya harus berapa buat. Bukan cuma buat makan. Buat foya-foya itu. Enggak mbak. Kayak gitu sih. Bersyukurnya kayak gitu. Bisa ngasih kayak anak yatim piatu. Terus ngasih kayak janda-janda. Meskipun ibu saya juga janda. Enggak. Enggak kebayang banget. Saya juga awalnya jibi juga. Kalau yang lain kan emang fokus. Mau pengen jualan. Ah ini ah. Kalau saya kan orangnya kan jualannya campur aduk mbak. Jadi ah barangkali dicoba-coba. Ah barangkali cocok. Barangkali jualannya makin pesat. Ternyata sampai ke sini 2 tahun. Berarti 3 tahun ini kayak. Duh meledak aja gitu mbak di shoppingnya itu. Kalau pertama itu per hari saya sering COD itu 1 paket. Berarti kisaran 50 ribu. Tapi kadang ya eceran. Tapi gak sering juga sih. Kalau dulu sebulan itu. Kalau dulu pernah nyutong itu. Yaitu 1 juta. Buat bantu-bantu suami. 2 juta. Sekarang kisaran under 30 sampai. Pokoknya 30-35. Tapi kalau event yang free krim malam. Itu 50 sampai. Ya momennya ya gak nyangka. Karena uang diputer-puter terus. Akhirnya kan uangnya kok banyak segini. Tabungannya akhirnya segini. Dihitung-hitung juga pernah. Hitung pakai manual. Sengaja. Per bulan. Dikalkulasi. Dipotong admin Shopee. Itu tuh juga gak nyangka banget. Ini beneran apa enggak? Ini saya ngimpi apa enggak? Kayak gitu sih. Kalau mimpi bersama Jipi. Pengennya sih jadi agen mbak. Tapi udah dibilangin Budesi. Kalau pekalongan gak bisa. Saya tuh akhirnya sering ke Semarang. Jadi punya pandangan. Apa saya mau pindah ke Semarang ya Bu? Nah makanya itu. Budesinya selalu bilang ke Semarang aja pindahnya. Tapi kan orang pengennya buat. Biar punya member-member gitu mbak. Enggak cuma reseller aja. Juga itu sih kalau misalkan hasil Jipi itu buat. Ngekolahin adik-adik aku sih. Dari. Ya dari. Berarti dari mereka SMA. SMA terus Mondo. Ini juga udah pada kuliah. Ya sebenernya dapet KIP. Cuma kan emang buat sehari-harinya itu kan juga bisa kebantulah paling enggak. Apalagi kalau Mondok jaman dulu ya. Tapi pas Mondok itu tuh. Pas jaman Mondok itu tuh. Masih gak terlalu kencar banget sih online-nya. Jadi tetap bisa bantu. Meskipun kecil dulu. Tapi kalau sekarang ya udah. Ngebantu ibu. Ngebantu adik-adik juga sih semuanya. Kalau awal mulanya itu kan. Uang kan saya puterin terus mbak ya. Tapi saya mikirnya. Kok di area pekalongan itu tuh kayak. Batik itu tuh. Daster batik itu kayak. Nomor satu lah intinya ya. Kalau skincare kan ibaratnya nomor dua ya. Kalau daster itu kan nomor satu. Jadi saya mikir gimana caranya. Ini uang jangan di GB aja. Tapi GB-nya bisa tercupi. Buat berkembang. Dan saya juga buka usaha lagi buat daster gitu lah. Buka usaha konveksi sama daster itu. Konveksi daster itu. Berarti Kalimantan, Lampung, Aceh pernah. Tapi dulu pernah mbak. Papua mbak. Beneran. Saya juga kaget. Kok Papua jauh banget. Gih. Mungkin dari itu. Kok fitinnya mbak Desi. Kalau luar negeri sih belum pernah sih. Mungkin kadang. Kakaknya yang di luar negeri. Adiknya yang area Jawa Timur. Itu beliin. Kadang bilang bisa dikirim ke luar negeri. Nggak sih mbak. Saya bilang nggak bisa. Soalnya kan saya nggak tau ya. Lunggir yang luar negeri. Akhirnya kirimnya ke adiknya. Kalau suka citanya itu sukanya dulu ya mbak ya. Yang enak aja. Ya itu. Itu. Banyak bonusannya. Jadi kan gue nyenengin customer juga pastinya ya. Terus. Harganya saya bilang itu relatif murah. Masih terjangkau banget. Kalau untuk skincare yang Bepom ya kak. Kalau dukanya sih. Dulu-dulu mbak. Kalau dulu itu tuh pernah temen sendiri sih. Temen sendiri itu kayak. Saya kan lagi gencar banget posting di Facebook tentang Jibri. Itu tuh dia ngechat. Ngechat di Facebook. Dia bilang. Dia padahal gabungnya MLM. Pokoknya semacam kayak gitulah. Dia ngechat. Kenapa sih ngikut kayak gitu. Padahal produknya nggak jelas. Nggak jelas pabriknya. Nggak jelas punyanya siapa. Nggak jelas. Beneran mbak produknya bagus apa enggaknya. Dulu kan belum Bepom. Karena sekarang Alhamdulillah udah Bepom banget ya. Jadi sekarang dia cuma nonton aja mbak. Dulu udah ngechat kayak gitu ngechatnya. Pokoknya sampai sekarang masih kayak terngiang-ngiang. Kalau ngeliat orangnya kayak gitu. Geng. Nggak jelas pabriknya. Nggak jelas produknya. Padahal dia itu gabungnya yang semacam MLM. Kalau komplain itu kan. Kalau ringan-ringan itu kayak komplain packaging-nya. Terus komplain kayak. Kadang apa namanya. Sampai di sana itu tuh basah. Jadi paketannya itu bocor semua. Karena basahnya itu bocor. Kadang kayak gitu keujanan. Geng. Karena kan kadang. Dulu kan kardusnya tipis. Jadinya kadang kan pecah gitu. Itu tuh pas posisinya tomers sih. Terus pernah banget. Apa namanya kayak. Ya tapi itu karena orangnya nakal sih menurut aku ya. Dia itu kayak bikin semacam fake video. Padahal di pinggirnya udah dibolongin. Diambilin produknya. Itu tuh di dalamnya kosong. Tapi sayangnya yang dihina-hina abis-abis. Nah dikata-katain. Terus kadang karena sayangnya salah ngirim produk. Kemungkinan kan saya namanya juga orang ya. Kadang ada salahnya ya. Itu dikata-katain mbak. Juga kadang kalau pas waktu customer-nya. Kemarin pake skincare yang dari klinik. Tapi dia gak netralin. Padahal udah saya omongin. Akhirnya breakout. Tapi sayangnya yang dikata-katain. Padahal saya udah tanggung jawab banget. Udah bilang saya udah bilang. Ini tuh bakalan netral lagi mbak. Kalau mbaknya mau sabar. Itu tuh paling parah itu pas dikata-katain itu sih. Ya semua. Binatang keluar semua. Oh gak jelas. Jualannya gak amanah. Gak original. Bikin jerawatan. Kayak gitu mbak. Pokoknya semuanya. Kebun binatang keluar semua. Dianya enggak. Soalnya kan kalau rating itu jarang mbak. Kemungkinan orangnya terlalu emosi. Akhirnya gak ngasih rating. Gitu. Kalau rating gak ngasih. Gak terlalu sih. Kecuali yang ratingnya satu itu ngaruh. G. Dulu itu pernah orderannya itu. Sebenernya orderannya dua picis. Tapi saya baunya. Bawanya satu picis aja mbak. Itu dikendungu nih. COD disitu. Dulu kan sering banget COD. Terus pas lagi. Padahal kan mau HPL kurang satu. Udah kurang satu hari mau lahir. Itu saya tetap COD mbak. Tetap saking. Kayak ibadatnya pada bilangnya gila kerja banget. Sampai di ATM. Kan saya kan juga ke ATM-nya. Dilihati. Mungkin kan perutnya udah ke bawah ya. Karena kurang satu hari. Mbak udah. Udah mau lahiran pok. Kenapa sih mbak? Kok koiwis melorotin temen? Mbak ngisoto. Tapi kok isi COD mbak? Iya orang apa-apa. Isi kuat. Kok isi nganan. Cekit-cekit mbak sih bener. Balik lagi mbak. Takut dimarahin. Soalnya orangnya belum dateng. Tapi saya lihat cacetan lagi. Kurangnya kok facial wash. Akhirnya saya balik lagi. Nggak apa-apa wis. Padahal ongkosnya juga kan kayak itu. Buat saya pribadi. Moga aja saya bisa makin berkembang. Juga. Nggak males-males buat. Buat apa namanya. Upload-upload gitu lah mbak. Soalnya dari dulu emang rada upload-upload itu kayak. Sayangnya agak susah gitu. Oke. Bisa jadi agen juga tentunya. Itu harapan yang nomor satu sih. Kalau untuk Royal Card menurut Royal Card itu menurut saya tuh ngebantu banget buat para member, para mitra. Juga tentunya jadi akhirnya customer itu bakalan repeat order balik lagi ke toko kita lagi. Jadi buat semacam kayak apa ya. Pokoknya ngebantu banget lah buat penjualan kita makin merambat naik. Yang nggak paham banget malahan Alhamdulillah. Kalau harapan itu moga aja ya. Jibi itu makin banyak yang dikenal orang. Bukan cuma di area Jawa. Juga tentunya di seluruh Indonesia ya mbak ya. Terutama menurut aku di area Kalimantan sih. Apalagi sekarang kan udah. Ibu kotanya mau pindah ke situ. Pusatnya kayak gitu mikirnya saya. Kalau buat GBS itu semuanya harus bener-bener melek digital banget. Ini tuh era-era yang nggak cuma offline aja. Online itu harus nomor satu ibaratnya mbak ya. Karena sekarang itu semuanya pegang HP. Punya kayak toko online semua. Pokoknya punya oran, hitam, hijau, biru. Itu semuanya pasti ada di satu HP perorangan itu. Jadi harus bener-bener melek digital. Kalau misalkan nggak bisa. Kalau misalkan nggak ada bantuan dari siapapun. Jangan patah semangat. Kalau tetep nggak bisa. Coba cek di Youtube. Karena saya itu belajarnya itu dari Youtube semuanya. Awal pertama itu emang dari Youtube semuanya. Sebenarnya di Youtube itu semua pelajaran apapun tentang Shopee itu ada semuanya. Dari cara beriklan. Cara buat naikin traffic. Apalagi kalau misalkan mau masukin produk. Kadang kan susahnya kayak gitu sih. Pokoknya harus bener-bener melek digital zaman sekarang itu. Takutnya ketinggalan kalau nggak melek digital. Terima kasih telah menonton!